selamat malam mbak Ani bisa dengar suara saya Hai Oke suara musiknya dengar enggak ya selamat malam mbak Khoyr Mbak Khoyr ya saya deketin ya barangkali tahu nih selamat malam ya 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 lagunya siapa itu ya 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 Alhamdulillah 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 две Baik Saya matikan saja lagunya Teman-teman yang lainnya Ada yang tahu? Masih kerja? Bahasa Mesir Wah hebat ya Mesir itu Bahasanya Bahasa Arab ya Ya Arab Alexandria itu ya Ada di Mesir Mbak Ani Westlife Ya Westlife Bisa Mbak May bisa Saya buka mikir nih Waalaikumsalam Warahmatullah Selamat malam Mbak May Fuzah Ya Mbak May Ini baru mulai nih Tadi pemanasan Dulu Berempat orang ya Baik dimulai saja Biar tidak terlalu malam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Good evening guys Today is the third meeting In the semester Terima kasih Selamat datang ya Teman-teman Malam hari ini Kita belajar Baca Inggris lagi Sesuai Jadwal Bahwa kita hari ini akan Ada yang Presentasi What kinds of Presentation today So Presentation is talking about Describing the pictures Describing the pictures Oke Hari ini kita akan Mendengarkan Salah satu Di antara teman-teman Untuk presentasi Di depan kelas Mengenai How to describe The picture Describing picture ya Betul itu VR ya Tidak salah kan Pada kelas ini Ya betul Wah Mbak Ani ini Semangat sekali ini Malam hari ini Sudah beres ya Mbak Ani ya Oke Tidak apa-apa Ambil kamar Baik Berdasarkan Kesepakatan Bahwa kita Membahas Mengenai Enam gambar ya Benar Mbak Enam gambar Kalau masalah Satu Ini gambar satu Ini gambar dua Kemudian Ini gambar tiga Ini gambar empat Gambar lima Ini gambar enam Ini gambar Ini gambar Ada 6 PICTURES In here You have to describe About them Hi guys Can you hear me? You have to describe About the pictures From number one To number six With your English Okay Are you ready? Or waiting Others Are you ready now? Or waiting Others Mendingan kita Nunggu yang lain Dulu ya Ya ini Yang lainnya Gimana ini? Oke Sambil nunggu yang lainnya Kita lihat disini Kita memasuki Kegiatan belajar dua Let's read And write A description Oke A vocabulary Here Kosa kata ya Vocabulary itu Perbendaharan kata Notice the word In bold Oke Mohon dicatat Kata yang Ditebalkan Contohnya Pada nomor satu This house This house Has three bedrooms And one living room Bedrooms And living room So the word in bold Is bedrooms And the other one Is living room Oke This is for number one For number two The kitchen Is next to Bedroom How to set Bedroom And bedrooms Bed 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 Oke Baik Udah keliatan Mbak Ani Sekarang keliatan Mbak Ani Oh belum Wow Oke Sekarang keliatan Sekarang kurang kanan Oke Sudah sekarang Kelihatan Mbak Ani Oke We are talking about Afecabular Berbicara tentang Pembendaharaan kata Bahwa ada Tiga bedrooms Three bedrooms And one living room Three bedrooms And one living room Tiga Ruang tidur Dan satu Ruang keluarga Then The second one Is the kitchen Is next to Bathroom So what is The differences Between bedrooms And Bathroom Anybody know Bedroom And Bedroom Ada yang tahu Arisnya ini mudah Ya Ya Mbak Siti Khoiria Yes You're right Ya ini Bedroom Itu adalah Kamar mandi Kamar mandi Kalau ini Itu adalah Ruang tidur Kamar tidur Oke Kemudian Kalau ini Furniture 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 Kita sudah tidak asing lagi Dengan kalimat Furniture Karena Di setiap rumah Itu Kita membutuhkan Meja Kursi Lemari Tempat tidur Itu Termasuk Furniture Oke ya Furniture Kalau bahasa Indonesia Pelawatan Rumah tangga Furniture Kemudian Sink Kitchen Sink Ada yang tahu Artinya Sink Tempat cuci piring Atau Washtafel Tempat cuci piring Dan Atau Washtafel Lalu cek Suara saya terdengar Suara saya terdengar To sit At the veranda Veranda Nah Veranda ini Veranda Veranda Ya Jadi Kita sudah mempunyai Lima Tambahan Kata Yang pertama Bedrooms Living room Bathroom Furniture Kitchen Kitchen Sink Seat Ya Veranda Ya Oke Kita sudah Punya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Kata Baru Enam Kata Baru Atau Enam Kata Baru Ya Can you hear Me I will try To you Repeat After me Right Okay Bedrooms Or This house Have Ya Has This house Has Three Bedrooms And One Living room The kitchen Is next To Bathroom The furniture Is made Of Wood The kitchen Sink Is made Of Stand Steel There Were Two Seats At The Veranda Ed Veranda Ya Bacanya Oke Baik Disini Gambar Satu Dan Dua Yang Nomor Satu Itu Apa Namanya Mbak Ada Yang Tahu Apa Namanya Nomor Satu Jawabannya Living room Ya Oke Ruang tinggal Ruang berkumpul Good Living room Oke Sekarang Kalau yang ini Sebelah nomor dua Itu apa Itu apa Itu apa Are you serious This is Veranda What about The other One Three Four Five Six Ya So What Is The answer For Number Two Ya Yang Dibuat Dari Kayu Itu Apa Baiknya I think So Ya I don't Think So Gitu Saya rasa Tidak Wood Berarti Jawabannya Ada Kursi Ada Meja Ada Lemari Ada Tempat Tidur Itu Termasuknya Apa Tadi Saya jelasin Furniture Yes Good Yeah This is For Number Two Is A Furniture Yeah Furniture Yes Number Two Picture Number Two Is A Furniture Oke What About Number Three Ada Piring Disini Ada Kulkas Ini Namanya Apa Kitchen Yes In the Kitchen Tapi Bagian Apanya Tadi Ada Kitchen Apa Kitchen Sink Ya Kitchen Sink Ya Ini Alat Nyupir Itu Loh Kata Mbak Ani Nyupir Kitchen Sink Itu Yang Kayak Gini Ya Kitchen Sink Tempat Nyupir 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 Kalau yang satu lagi Nomor Empat Ini Apa Terima kitchen baik mohon maaf sepertinya nomor 2 furniture benar mungkin tapi yang lebih cepatnya itu nomor 2 adalah ya nomor 2 adalah karena furniture benar cuman lebih tepatnya lagi mereka adalah seats ya tempat duduk oke nomor 2 kemudian yang nomor 4 itu berarti disitu ada kitchen emang betul cuman lebih karena kayu-kayunya ini jadi furniture kemudian ini adalah ruang tidur atau bedroom ya ada kabinet-kabinetnya betul kemudian satu lagi the last one is veranda ya ya baik mbak Siti Khiria silahkan mbak wah itu enak sekali itu pantesan tadi ada suara beletak-beletuk beletak-beletuk iya kedengeran ya kedengeran kan tadi lanting enak itu iya oh dari Indo ya kita buat sendiri iya oh ada ya disana ada yang midr kayak beneran aja nih mbak ini masa ada orang midr kelanting kelanting gitu ya oh naik sedan oh kalau itu saya percaya deh iya saya kirain midr pakai yang sepeda atau gerobak gitu midr kalau pakai mobil berarti itu mangkal jualannya mangkal ya ini cuma 4 orang ini aduh waktu ke Indo berjalan ya ya 7 orang paling yang belum datang itu mbak Monik kakaknya mbak Dini dan mbak Lina kakaknya ya ya buketuk 8 orang pada kemana ini ada yang tau selamat menikmati selamat menikmati Aduh, kenapa? Kecapean, Bapak. Di rumah sakit. Oh. Maksudnya nganterin Ini apa? Nungguin ini, neneknya ya. Ya. Yes, I know. You have to struggle in this condition. Wah, luar biasa. Oke. Semoga cepat sembuh neneknya. Semoga selesai urusannya ya. Oke. Ini enggak seru kalau presentasinya cuma empat orang ya. Bener enggak? Kita tunda minggu depan aja ya. Presentasinya. Jadi hari ini... Hari ini kita belajar tentang selanjutnya saja ya, dulu. Nanti untuk presentasinya minggu depan. Ini tentang simple present tense. Simple present tense. Kalau tidak salah, kita pernah belajar mengenai simple present tense. Itu semester lalu ya, kalau tidak salah. Saya menerangkan tentang tenses. Ada past tense. Ada present tense. Dan ada satu lagi apa? Ada yang tahu? Tenses itu ada berapa? Yang pokoknya. Tenses itu ada berapa? 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 Yang pertama adalah... What is that? Ayo mbak. Okay, feature. Okay. What else? Number second. Number two. Pass. Oke, then The last one is Presentance, oke, good Baik Jadi harus ngurut ya mbak Yang pertama, kalau Berdasarkan waktu Saya gambar timetablenya Ini tulisan saya kelihatan Mbak Ani, kelihatankah Tulisanku Ini saya bagi Waktu Mengenai Tensys Tensys itu dibagi menjadi Tiga Yang pertama Kita berdiri saat ini Atau sekarang Dan kita mempunyai Masa lalu Dan Insya Allah kita akan Memiliki masa depan Nah, kalau dalam bahasa inggris Tensys itu Adalah Platform Yang diubah berdasarkan Waktunya Oke Gak apa-apa ya Kegedean daripada kekecilan Soalnya mbak Ani ini Gak kelihatan katanya Oke Kita berdiri sekarang Berarti diberi nama Dengan Apa Persen Present 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 Kemudian Kemudian Kita berdiri di masa lalu Kita akan berbicara tentang Past tense In the past Dan Berbicara mengenai Masa depan Ada Feature Seperti yang sudah disebutkan Jadi tense Itu Seperti yang sudah dijelaskan Semester lalu Saya jelasin disini Secara gara besar Bahwa Tensys dibagi menjadi Tiga bagian besar Yang pertama adalah Present Saat ini Detik ini Sudah lewat Lima detik yang lalu Itu sudah merupakan Past Lalu ya Yang sudah lalu Walaupun cuman Lima detik Itu namanya Past tense Kemudian Kita melewati Masa depan Walaupun untuk besok Itu masuknya ke Future Future Oke Pelafalannya adalah Past tense Present tense And Future tense Oke Pada model sebelumnya Maksudnya semester sebelumnya Anda telah mempelajari Dan Berlatih Menggunakan Simple Present tense Dan kata sifat Adjective Dulu pernah Diberi tugas untuk Mengumpulkan kata sifat Adjective Kemudian Perhatikan Bentuk lain Dari simple Present tense Dalam teks berikut Kita lihat Read this text Loudly 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 Which mean You have to Loud Your voice While reading Okay My house Is Located On Cartney Street It is small house It is small house My house Has two bedrooms One living room One kitchen And one bathroom My house Looks very very cute It makes us feel comfortable Okay Look at this Look at this text Now Does my house Have bedroom Yes I does He does Yes I do How does my house look My house Looks very cute Does it make us feel comfortable Yes It has It makes me comfortable Okay Kemudian Perhatikan Kalimat-kalimat Di bawah ini Yang dikutip Dari teks Di atas Ya Selamat malam Mbak Lina Baru datang Oke Ya udah Diikutin aja Dulu Mbak Perhatikan Kalimat-kalimat Di bawah ini Yang dikutip Dari teks Di atas Kemudian Coba perhatikan Tentukan Subjek Dan Predikatnya Oke Coba teman-teman Tebak Mana subject And mana Predikat Predikat disini Adalah Kata kerja Verb Ada yang tahu Mana subject Pada kalimat A Hello Can you hear me? Oke Sekarang Subjeknya Mana Predikatnya Mana Kutus 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 Ini baru Muncul semua Ini Mbak Angelina Alina Mbak Ya Baru datang Mbak Angelina Selamat datang Ya Kalau saya Mau ditutup 5 menit Lagi Ini Ya Mbak Ya Mbak Andini Ya Mbak Gak apa-apa Okay Subjeknya Apa House Boss Iya Ya udah Iya Mbak Semangat ya oke baik, dilanjutkan kirain tadi ke rumah sakit katanya ke rumah sakit baik saya lanjutkan halo, bisa dengar suara saya dengar, oke ini mikrofonnya ngerasak ngerasak oke dilanjut dilanjut ya my house oke, my house has two bedroom one living room one kitchen and one bedroom oke kita lihat dimana letak subjeknya and dimana letak verb kata kerja atau predikatnya tadi sudah dijawab bahwa house adalah subjek kemudian verbnya itu dimana kata kerjanya atau predikatnya hello living kenapa mbak andini jawabnya living oke mbak my fuza kenapa hash kenapa living nebak oh ya 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 oke baik mungkin mbak andini ini baru datang jadi tadi saya pertama membagi tiga tenses ya seperti yang telah kita pelajari tenses itu dibagi tiga yang pertama adalah present yang kedua adalah past tense yang ketiga adalah feature tense nah masing-masing ini ada pembentuk kalimatnya kata kuncinya kalau tenses itu ada di verb atau kata kerja itu loh jadi kita harus tahu mana verb dulu untuk menentukan apakah itu present sekarang saat ini apakah itu past tense masa lampau apakah itu feature masa depan itu jadi untuk yang nomor A ya subject nya adalah house sedangkan verb adalah has ya betul yes yes has is the verb has merupakan kata kerja rumahku memiliki gitu kan rumahku memiliki mempunyai has kemudian dua bedrooms pakai S ya dua bedrooms one living one living room maksudnya one kitchen and one bathroom room oke sekarang nomor B nomor B my house looks very cute nah coba mana subject dan mana predikatnya atau verbnya ini jauh lebih simple kalimatnya ada yang tahu mana subjectnya dan mana verbnya atau predikatnya atau kata kerjanya house subject oke good verbnya mana verbnya verbnya apa oh very 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 semua oh my god you even don't know about where is where where is verb asal nebak aja jadinya ada yang very 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 dan looks ya looks looks ya benar looks looks itu verb terlihat my house very cute my house looks very cute looks terlihat i i ya harus cute cute ini kata sifat ya adjective temen-temen pasti harus sudah tahu apa itu artinya cute apa artinya cute apa cute apa lucu oke apa lagi imut cute itu imut 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 ya ya imut imut bukan amit amit imut imut aja ya jangan amit amit ya aja takut nangis ya oke very cute ini my house house itu adalah subjeknya looks adalah verbnya oke let's try for number three where is the subject gimana subjeknya it makes us connection is lost oke nomor three halo bisa denger suara saya bisa denger mbak suara saya bisa denger mbak halo check sound check sound oke baik eh coba sekarang subjeknya mana verb atau predikatnya mana it it makes us feel uncomfortable comfortable ya it makes us oke it makes us feel comfortable what the comfortable means halo subjeknya mana verbnya ayo 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 subjeknya mana subjek subjek ini kayaknya harus ditatar lagi mengenai subjek dan predikat harus diulang lagi nih subjek dan predikatnya it makes us feel comfortable itu merasa saya sangat nyaman membuat saya nyaman harus ini harus ditatar kembali ini apa itu subjek itu subjek membuat kita kita as itu kita as itu kita feel feel bukan fail kalau fail jatuh nanti kalau feel merasakan merasa merasa nyaman oke saya kasih tau ya subjeknya ada di it verbnya ada di max jadi yang namanya subjek nah ini saya ulangi lagi aja deh ya kami ya kami kalau kami as ya kami merasa kami rasa kalau kaminya bentuk pertama itu namanya hour bentuk kedua namanya as bentuk ketiga namanya them oke subjek dulu ya subjek itu subjek atau as subjek atau subjek itu ya itu dibagi menjadi apa jadi dua yang pertama singular singular i it ya she he ini singular kemudian yang subjek terdiri dari plural atau lebih dari satu ada ini adalah you we 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 they ini adalah plural my my bukan, itu kepunyaan sejak itu pokoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi kalau ada I I itu saya it itu benda, saya juga si dia dia, laki-laki you we kita they mereka jadi ada kata-kata I, you, we, they he, she, it itu merupakan subjek pasti subjek 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 loh mbak, subjek nama orang, nama tempat gitu, itu namanya subjek baik, ada yang ditanyakan sampai sini hello hello guys are you following me? tidak ngerti atau tidak ada pertanyaan atau gimana ini saya bingung tapi ketika ditanya mana subjek predikatnya, bingung ya, tidak apa-apa nanti tolong diingat saja ya, ketika ada benda misalkan bread atau roti car itu bisa diganti it bisa juga dengan nama benda tersebut itu namanya subjek kemudian setelah subjek biasanya biasanya dan biasanya itu diikuti dengan kata kerja atau predikat atau verb ya, gitu loh ya ya, kita ngingat-ingat lagi saja sambil belajar lagi ya oke guys nanti belajar tentang ini ini itu saya pelan-pelan kok saya pelan-pelan ngajarnya sampai betul-betul mengerti mengerti benar paham benar sampai teman-teman bisa bikin kalimat sendiri yang sederhana ya gak apa-apa sekarang ingat besok lupa lagi gak apa-apa wajar tapi kalau sekarang lupa besok ingat nah itu aneh nanti kalau sering pisau kalau sering diasa itu tajam jadi harus sering diasa otak juga gitu loh ya oke teman-teman presentasi tugasnya nanti minggu depan saja karena tadi pas datang di kelas hanya ada 4 atau 5 orang gitu ya sampai 10 menit terakhir tadi jadi tugasnya ya tugasnya minggu depan presentasinya minggu depan minggu depan ya makanya jangan delat jangan delat kalau bisa kalau bisa nanti minggu depan kita mulainya ya oke gak apa-apa mbak namanya penyesuaian ya kira-kira kalau memang mbaknya sanggup setengah 10 ya gak apa-apa saya mulai kelasnya setengah 10 seperti itu asal istilahnya mulai pas tank jam setengah 10 itu sudah mulai gitu loh kalau setengah 10 bisa semua ya gak apa-apa gimana setengah 10 atau jam 9 saja jam 9 terlalu pagi oke jam setengah 10 berarti baik kalau begitu ya oke 9.30 deal oke gak apa-apa sabarin aja mbak ya sabar sabarin saja butuh penyesuaian oke ya ya tinggitung ibadah ya ya mbak Ani baik sarannya saya setujui jadi nanti minggu depan kita mulai setengah 10 nanti tolong diberitahu teman-teman yang lainnya ya oke oke kasih tau yang lainnya ya bahwa nanti kelas dimulai minggu depan setengah 10 baik ya mbak mbak Khuiriah monggo gitu ya sekarang juga kita akan kelasnya akan ditutup baik mudah-mudahan bermanfaat kita ketemu lagi minggu depan jam setengah 10 oke untuk presentasi tugas harusnya sekarang ya tapi saya undur minggu besok minggu depan setengah 10 loh ya oke don't miss it and ya terima kasih guys selamat malam selamat beraktifitas kembali kalau misalkan ingin bekerja kembali mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan sekali lagi minggu depan setengah 10 ya oke nanti tolong dikasih tau teman-temannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good night guys bye bye